Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi teman-teman Trend Quran Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas satu fakta penting Dari penemuan Kapal Nabi Nuh Jadi, banyak yang viral Jadi, kapal Nabi Nuh Asli ditemukan Dan ini adalah satu fakta penting Terkait soal Penemuan kapal Nabi Nuh Oke, teman-teman Seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya Oke, teman-teman Trend Quran bicara soal Penemuan kapal Nabi Nuh asli Yang ditemukan Di salah satu Bukit Namanya Bukit atau Gunung Judi Teman-teman, ada banyak fakta yang menarik Dari penemuan kapal Nabi Nuh Salah satu diantaranya Besar kapal Nabi Nuh ini Diceritakan oleh Anak Nabi Nuh sendiri Nah, ini sebuah referensi Menyebutkan bahwa Ketika Nabi Isa Membangkitkan Salah satu Anak Nabi Nuh Jadi, anak Nabi Nuh itu Dibangkitkan oleh Nabi Isa Yaitu Ham Nabi Nuh Lalu, kemudian Nabi Isa Bertanya soal Kenapa Rambutnya Beruban Kemudian Anak Nabi Nuh Menyampaikan bahwa Rambut saya Beruban ini Karena rasa Takut saya Yang berlebihan Ketika terjadi Banjirbah Waktu itu Dan kemudian Dia meninggal Di usia Masih muda Lalu kemudian Ham Nabi Nuh Ini menceritakan Terkait soal Ciri-ciri Kapal Nabi Nuh Pada waktu itu Dia menyebutkan Bahwa Panjang kapal Nabi Nuh Adalah 1200 kubik Lebarnya 600 kubik Dan mempunyai 3 lapisan 3 lapisan itu Mungkin maksudnya Dak Kapalnya ada 3 dak Jadi dak pertama Kedua Dan ketiga Kita tidak tahu Dak untuk Menyimpan Atau Memasukkan Binatang Hewan yang Dimasukkan Pada saat terjadi Banjirbah itu Ada di dak Keberapa Nah Ada fakta menarik Teman-teman Terkait soal Kayu Yang ditemukan Dari peninggalan Kapal Nabi Nuh Nah Jadi sebenarnya Ini Ini ada 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 referensinya Jadi di tahun 1951 Jadi orang Ahli-ahli Rusia Yang Berencana Mencari Lokasi Tambang Baru Di daerah Lembakat Ini kemudian Menemukan Satu Penemuan Baru Yaitu Potongan-potongan Kayu Yang ternyata Setelah Di Apa namanya Diteliti Itu disimpulkan Bahwa Kayu tersebut Adalah bagian Dari Kayu Kapal Peninggalan Nabi Nuh Karena Dari jenisnya Dan mungkin Dari Penelitian Karbonnya Yang Seumur Dengan Kayu Peninggalan Dari Kapal Nabi Nuh Nah Singkat cerita Setelah diukur Panjang Kayu Yang ditemukan Salah satu Kayu Jadi ada Banyak Kayu Yang ditemukan Pada waktu itu Dan ada Satu Kayu Yang Lebih Awet Jadi Kondisinya Jauh lebih Terjaga Dibanding Potongan-potongan Kayu Yang lain Yang ukurannya 14 x 10 Inci Nah Ini Fakta Jadi Ukurannya 14 x 10 Inci Lalu Disitu Ada 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 Kata-kata Yang tertulis Di kayu Tersebut Dengan Bahasa Kuno Nah Dari Tulisan Itu Kemudian Pemerintah Rusia Dibawa Departemen Riset Mencari Tahu Makna Tulisan Tersebut Dan Diputuskan Pada Tahun Tanggal 27 Februari 1953 Itu Dibentuk Satu Tim Yang terdiri Dari Tujuh Pakar Ada Prof Solomon Dari Universitas Moskow Prof Ifahan Keno Luluhan College Cina Jadi Ada Beberapa Negara Yang Meneliti Papan Seukuran 14 x 10 Inci Tersebut Dan Setelah Dilakukan Beberapa Bulan Penelitian Jadi Selama 8 Bulan Penelitian Tersebut Akhirnya Berbuah Hasil Dimana Kayu Peninggalan Kapal Nabi Nuh Tersebut Ternyata Bertuliskan Tulisan Yang Sangat Mengejutkan Yang Setelah Ini Juga Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Jadi Dia Dari Bahasa Saman Ini Disampaikan Oleh Pakar Bahasa Kuno Dari Manchester Inggris Kemudian Menerjemahkan Kalimat Tersebut Nah Ini Yang Menarik Kata-kata Di Apa Namanya Dari Potongan Kayu Peninggalan Kapal Nabi Nuh Tersebut Ternyata Tulisannya Seperti Ini Ya Allah Penolongku Jagalah Tanganku Dengan Kebaikan Dan Bimbingan Dari Zatmu Yang Suci Yaitu Muhammad Ali Fatimah Sobar Dan Sobir Karena Mereka Adalah Yang Teragung Dan Termuliah Dunia Ini Diciptakan Untuk Mereka Dan Maka Tolonglah Aku Demi Nama Mereka Nah Itulah Kata Yang Terdapat Dalam Potongan Kayu Tersebut Nah Disini Ada Satu Hikmah Besar Yang Bisa Kita Ambil Teman Teman Bahwa Bertawasul Atas Nama Nabi Itu Boleh Kalau Mungkin Teman Teman Mungkin Sering Mendengar Perdebatan Antara Wahabi Bahwa Apakah Tawasul Itu Dibolehkan Atau Tidak Karena Tidak Langsung Berdoa Kepada Allah Jadi Tawasul Dibolehkan Menggunakan Nabi Sebagai Perantara Untuk Memudahkan Doa Kita Dikabulkan Karena Kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Wai Wassalam Termasuk Tawasul Dengan Nama Wali Wali Allah Itu Boleh Nah Dari Sini Juga Kesimpulannya Bahwa Teman Teman Kita Sebagai Umat Nabi Muhammad Maka Berusahalah Sebisa Mungkin Untuk Memperbanyak Solawat Kepada Nabi Karena Solawat Itu Adalah Salah Satu Ibadah Yang Tidak Mungkin Ditolak Bahkan Ketika Kita Mengucapkannya Secara Sadar Atau Tidak Itu Mungkin Satu Hikmah Penting Yang Bisa Kita Ambil Dari Kayu Peninggalan Kapal Nabi Nuh Tersebut Oke Teman Teman Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Terkait Soal Fakta Peninggalan Kapal Nabi Nuh Jadi Kapal Nabi Nuh Ditemukan Dan Itulah Beberapa Fakta Menarik Di Dalamnya Oke Mungkin Itu Dari Saya Sekian Assalamualaikum Warah Wabarakatuh